Intro Beralik informasi lainnya Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI HSS menggelar festival sehari olahraga rekreasi dan tradisional bersama KORMI di lapangan Nambung Bangkurat Kandangan Festival Olahraga Rekreasi dan Tradisional dibuka langsung asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan EPRAN Ketua KORMI HSS Haji Kartoyo menyatakan festival olahraga rekreasi dan tradisional sehari bersama KORMI ini diisi dengan berbagai kegiatan yakni senam kebugaran, silat tradisional, panahan tradisional, jogling ball, balogo, bagasing, sumpit, dan ketapel Alhamdulillah sekarang KORMI disambut masyarakat dengan gembira Kedepan tentu akan terus mencari para pegiat olahraga rekreasi dan tradisional ini untuk dibina dan mengikuti berbagai lomba KORMI adalah untuk memeriahkan milatnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ke-71 Dan memang kami memperlihatkan bahwa saat ini KORMI sudah ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Alhamdulillah disambut oleh masyarakat kita dengan gembira Saat ini INORGA-INORGA sudah mulai mendaftar ke kita KORMI sudah mulai membentuk dan penguatan struktur yang benar-benar dari INORGA komisi sampai ke KORMI KORMI hanya merekomendasikan untuk SK-SK INORGA Sementara itu asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Setda HSS EPRAN menyatakan Sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan KORMI HSS ini EPRAN juga mengungkapkan rasa senang karena KORMI akan mengikuti berbagai perlombaan itu Baik tingkat provinsi dan juga nasional Berharap KORMI bisa terus bersinergi dengan Pemkap HSS Dan juga dengan organisasi dan kelompok masyarakat di daerah ini Sekretaris KORMI HSS Mahriyadi menjelaskan Kegiatan ini adalah untuk memotivasi para induk olahraga INORGA Dalam mengikuti festival olahraga rekreasi dan tradisional tingkat provinsi Yang akan dilaksanakan di Banjarbaru dan Banjarmasin dalam waktu dekat Ikut serta nantinya dalam partisipasi festival olahraga rekreasi daerah di Banjarban, Banjarmasin Dan KORNAS di Kalembang Jadi banyak energi-energi yang akan nantinya berpartisipasi di event tersebut Apakah nanti apabila sudah juara di level tingkat nasional Akan mengikuti kegiatan di tingkat dunia Pada kesempatan ini juga dilaksanakan vaksinasi COVID-19 Serta gerakan jemput bola berikan sedekah darah atau gazemo berkah Diadakan PMI HSS dan Dinas Kesehatan setempat Abdi Ansah Kandangan untuk Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!